Hai, nama aku Midoriya. Biasanya aku dipanggil Deku. Aku ingin sekali menjadi seorang pahlawan. Tapi kenyataannya, aku terakhir cacat dan tidak mempunyai kuok sama sekali. Terkadang aku iri sama mereka semua. Karena mereka mempunyai kuok yang sangat kuat dan super dan bisa menolong orang banyak. Tapi semua itu berubah setelah dia datang. Keren banget bajuku dong. Ih, aku juga udah punya jurus tembakan. Aduh, tapi tubuhku sakit. Apakah kekuatan yang diberikan seseorang kepada diriku akan menjadi lebih kuat? Atau kekuatan yang aku gunakan sekarang bakal bisa merusak tubuhku atau membunuhku secara pelahang? Aduh, tapi aku boleh minta sesuatu quiz dari kalian. Tekan tombol subscribe dan like kalau kalian suka semua kontennya. Kalau kalian suka banget kontennya, share juga ke temen-temen kalian. Terima gaji. Eh, maksudnya terima kasih. Yah, ini seperti request kalian. Minta jadi Midori ya dong. Lihat guys, kostum palawannya. Mirip banget kayak di anime. Dan kayak kelinci dong. Iya nggak sih? Suara kelinci itu yang... Oke, kita coba aja dulu kekuatan yang pertama. Ya, kekuatan yang pertama dia cuma nembak doang. Dan biasa aja. Nama jurusnya itu The Lawer Smash. Dan kalau kita setiap menggunakan jurus itu, darah kita berkurang ya. Ya kayak nangan rasa sakitnya. Mirip banget kayak di anime. Namanya juga One for All. Oke, aku akan coba tes ke musuh. Damagenya kalian bisa lihat berapa. Jujur sih, nggak OP guys. Ya, anime-nya OP. Aku nggak tau, emang modnya mungkin belum update. Oke lah, nggak apa-apa ya. Dan kita akan terus latihan-latihan. Sampai kita nggak buka jurus terakhir. Jadi kita harus cari tempat latihan yang bagus sama village. Walaupun aku seorang palawan. Tapi aku juga butuh kayu. Karena kayu itu adalah diamond. Kayu adalah emas. Kalau nggak ada kayu, kita tidak akan bisa main main club. Aku akan buat curtain table. Terus buat pake kayu legendaris. Terus aku gali ke tanah untuk cari batu dan upgrade tool. Tool aku. Ingat ya guys, aku ngomongnya tool. Tool, tool ya. Bukan yang lain. Ih, ada kebun bunga di hutan. Ih, hiks. Bunganya merah. Semerah hatimu. Iya. Apakah kalian mau jadi pacarku? Astaga nih anak. Udah se-fresh. Gwes, gwes. Ada kolam lava dong. Waduh, nyemprung. Tewas nih. Ya, itu lifehack untuk dapetin dirt sama tanah ya. Jadi kita udah nggak perlu pick-ack atau software. Jadi kita perlunya cuma pencet quote. Gigi nggak guys? Gigi nggak guys? Perut lapar. Perut lapar. Perut lapar. Ya, karena aku kebetulan lapar. Jadi aku makan buah-buah yang aku dapet di hutan tadi. Aku juga ketemu murid-murid sama Danki yang lagi di hutan. Langsung aja aku pake jurusku. Untuk ngelawan mereka. Ayo lo, ayo lo, mati lo, kita kapakin aja guys ya. Seolah kekuatanku cuma jarak jauh doang. Mana ngurang darah lagi. Ya, jadi ini namanya ketipe ya guys ya. Kalian tau sabar nggak? Ini lagi ngejelasin dong. Di malam harinya aku langsung aja baku hantam layaknya Mikey yang menyerang musuh untuk menaikin level kefulku. Nggak boleh ngomong kasar. Tadi nggak ada creeper di situ. Kau kira aku bapak mau gitu? Ada sepasang kekasih guys. Kalian bisa lihat tuh. Kita nggak boleh ganggu mereka. Aku hanya mau ngambil jamurnya aja. Astaga dong mbak. Kelihatan juga kan kamu. Dari tadi ku cariin kau. Bakar dia dewa Minecraft. Bakar dia sampai hangus. Terjadi pertarungan sengit antara beberapa siswa di gang ini. Dan aku pun terjebak gitu ikut-ikutan. Di tengah perjalanan aku mencari village. Aku tawuran lagi melawan para murid-murid. Aku juga ketemu sama ninja di jalan. Wata! Ya aku aja perang aja dia. Aku juga ketemu penjahat yang lagi dicari polisi. Langsung aja aku habisin juga. Dikasih dolar dong. Dikira kita pengemis guys. Hiks! 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 Mati lo. Meninggal guys. Dia tidak mau mengakui kesalahannya. Emang ya. Kalau perangkuan. Oke sekarang aku udah naikin level. Dan aku dapet 3 jurus ya. Kan awalnya aku cuma punya 1 jurus nih. Sekarang udah punya 3 guys. Jurus kedua itu namanya combat mode on leap. Udah. Cuma lari doang gitu guys. Terus ngurang darah. Gila. Hah! Jurus yang ketiga itu namanya combat Texas. Ya. Meldak kayak gitu doang. Darah aku liat. Ngurang juga guys. Entah aku jaraknya terlalu deket atau apa. Tapi ya. Menurut aku sih gak bagus sih. Oke ini jurus yang keempat. Kalian tau semua pasti yang nonton anime-nya. Ada hijau-hijau nya di dalam tubuhnya. Yes. Itu jurus ciriasnya Midoriya. Jadi kalau kita pake mode itu. Kita dapet tambahan ini guys. Hah? Hah? Kok mati? Jadi game B lagi dah kita. Kok bisa ya gue mati? Masa iya gue ditabok setan? Kan gak mungkin dong. Ya ini skin aku ya. Kalau kalian yang nanya. Bang bang bang. Skin Minecraft lu apa bang? Lu gak pernah pake skin lu sendiri ya? Ini skinku guys ya. Kok malah mirip badut kayaknya. Aduh. Aku baru aja diajarin sama kambing. Eh bukan kambing. Eh domba. Untuk ngendaliin kekuatanku. Nah jadi ini full crawl. Itu ada penggunaannya. Jadi bisa 10%, 20%, 30%, 40%, 50% sampai 100%. Jadi setiap penggunaan energinya semakin besar. Kekuatan makin besar. Tapi resiko impact yang kita dapet makin besar pula. Jadi makanya kita bisa terluka gitu guys. Ya kurang lebih gitu ya. Serasa jadi aldous kalau pake jurus ini ya. 500 stack nih bang. Guys guys ada kingkong sama ninja gelut tuh. Wadi. Oke kita buka dulu buku nikahnya. Nah disini kita lihat. Ada status card. Nah jadi kita bisa milih. Ada status. Tiap kita naikin level kita bisa milih stamina. Attack sama milih yang namanya darah. Kalian bisa lihat darah kok juga makin panjang ya. Mantap. Ya kalian tau selama aku main ini aku udah mati berapa kali. Kalau kalian tau guys. Dari lawan yang gampang sampai lawan yang susah. Itu sudah berkali-kali guys. Bisa-bisanya ada perang disitu ayamnya pacaran guys. Gila kalau udah bucin emang ya. Tumbe nih bapak mana aku ya. Biasanya gelut ngeluh nih. Disini aku mau lawan guruku si Cementos. Untuk meningkatin skillku dalam bertarung. Pas dicoba ada yang make aku. Tidak ada. Karena defense dia keras. Dan level aku masih kecil guys. Ya begitulah ya. Kalau masih lemah ya dihina-hina gitu. Kalian lihat guys jurusnya guys. Membuat aku insecure. Akhirnya aku bosan juga leveling dan ketemu village. Ya langsung aja aku mencuri. Karena mencuri itu bakat terpendam aku. Astaga ada payjo dong. Pergi pergi kamu payjo. Aduh ganggu bedah. Langsung mental ke surga dia guys. Hei Squidward nih. Lihat aku udah punya kekuatan. Kamu gak bosan kayak gitu terus. Berenang-erenang doang. Gak mau jadi superman. Jujur aku baru tau. Ternyata 1 for all itu tidak bisa digunain di air guys. Jadi kayak lemah gitu. Karena mencuri itu baik. Jadi aku lanjutin aja mencurinya. Aku juga ketemu manusia kadal. Dan kuat dia bisa menghilang. Ya mati mampus loh. Disini aku coba 1 for all 100%. Karena aku penasaran gimana kekuatannya. Gimana kehebatannya. Damagenya sakit atau enggak. Dan aku perlambat juga videonya menjadi 0,5. Atau berkurang setengah gitu. Ya karena biar keliatan gitu. Kalau enggak kecepatan guys. Disini juga aku ngelawan para bandit-bandit yang lagi ngumpul. Ya lumayan ada XP juga kan. Sekalian aku juga pengen ngambil pisau dari si cewek itu. Aku cuma pake biji doang guys ya. Biji-bijian. Dia pake pistol sama pisau. Bayangin tuh. Nah pisau nya bisa kita combine ya. Ntar sama 1 for all. Jadi damagenya makin gede. Mantap. Tapi sayang pisau nya kecil ya. Enggak kayak pedang-pedang lainnya. Panjang. Sampai lah aku di village. Dan aku melihat warga yang sedang giba. Tau gak sih bu. Kemarin itu pak Johnnya tiba-tiba kaya tau. Eh gak gitu. Dia tuh baru beli mobil. Ih sih denger-denger sih katanya. Abis itu loh. Abis korupsi loh. Ih parah ya. Itulah kenapa saya tidak mau ke village. Kalian tau alasannya sekarang kan? Yah gue liatin dia lari. Yaudah ya. Kita udah siapin makanan yang penting. Untuk bekal kita ke perjalanan berikutnya. By the way aku udah permisi untuk mencuri. Jadi aku gak dosa kalau mencuri disini guys ya. Gila guys. Aduh langsung digeprek sama golem. Jadi dia lempar. Karena aku belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Kalau kita mau buat rumah di mod ini. Lebih baik kita di dalam tanah guys. Daripada di atas ntar dihancurin creeper. Dan mob-mob lainnya gitu. Sial. Ternyata sudah malam. Oke oke oke. Kalau kalian ngajakin aku gini. Oke. Oke juris anime gue gue keluarin nih ya. Tinda jangan marah-marah. Nanti nanana nanana. Kalau buat kalian yang tanya. Rusul gak kalau leveling ya. Kayak gini nih guys. Gila. Diam satu detik mati kalian. Percaya deh. Ya sekarang kita harus jadi kuli lagi ya. Kuli kayu guys. Entah kenapa guys ya. Aku lebih suka mining daripada nyari kayu. Ada yang sama gak? Kalau ada yang sama komen ya. Ya sekarang aku buat jalan untuk tempat mining aku. Karena aku miningnya ntar di dalam rumah gitu. Biar aman. Betapa hokinya pas turun ke bawah. Aku langsung saja disambut sama Iron. Emang kalau anak Tencent beda ya. Kaget gue ansung. Emang ya si Jono obinya buat kagetin orang nih. Lagi asik-asiknya ngambil koal. Pas aku lagi mau ngambil kayu. Eh. Si mbak-mbak dateng guys. Pak, pak, pak. Aku mau lapor. Pak, aku digangguin. Wits. Tolong jagain aku ya. Langsung aja aku buat full equipment Iron-nya. Eh, polisinya kayak dajjal. Udah disuruh minta jagain. Akhirnya aku ditimpuin Wits. Gak dijagain guys. Parah gak? Disini aku langsung aja nebang kayu yang banyak untuk ngebuat base. Gak lupa juga aku simpenin barang-barang aku. Biar gak ganggu saat aku ngebuild. Disini aku pakai kayu. Ya, jadi kayunya itu aku klik kanan pakai kapak. Biar berubah gitu warnanya. Untuk di dinding. Dengerin guys. Suaranya tuh bikin satisfying. Satisfying-nya itulah pokoknya. Oke, buat barang-barangnya kita pindahin semua. Biar gak ngalangin pemandangan. Plus aku juga harus ngebersihin batu-batunya. Terus mau aku pasang plank gitu. Yah, kurang lebih jadinya seperti ini guys. Simple tapi keren menurutku. Gak lupa juga aku buat tangga supaya aku bisa naik turun. Yah, kalau kalian lihat di bagian atas rumahku ya cuma tanah doang. Kayak kuburan gitu. Rencananya akan aku buat jadi pertanian di daerah sini. Tidak lupa juga aku buat sumur. Biar ada air unlimited di sekitar situ. Nah, untuk airnya ya kita beli yang gak maling. Tapi kita belinya ngutang dulu. Tap 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 tap. Boom boom tap. Jangan lupa dikasih pagar. Biar gak ada buaya yang masuk. Minggir, minggir, rubah minggir. Di sini juga aku ketemu orang yang pengguna kuok asap. Ya, jadi aku cek petel aja. Kukira OP. Ternyata ya. Keren juga ya gue kalau pakai kayak ginian ya. Nah, adik-adik. Sekarang kita akan buat kandang sapi. Siapa yang suka sapi di sini? Ayo. Entah kenapa perasaanku malam cepet banget dah. Baru aja gue makan dan datengin zombie. Sudah dibilangin jangan deket-deket. Masih aja. Walaupun malam hari, pagi hari, siang hari, kapanpun. Kita bisa tetap aja leveling. Karena kita butuh level 50 ya guys ya. Aku kira SWAT yang panjang itu bisa aku buat. Ternyata tidak. Astaga. Udah panjang kuat pasti itu. Aduh. Anjay. Ada pistol juga. Ada Todoroki nih. Nah, kita jack battle aja guys ya. Buat kalian yang gak tau. Todoroki tuh punya 2 kuat ya. Jadi dia punya es sama api. Dan itu OP. Kita pakai teknik ancaman guys ya. Akhirnya kita bisa menang juga. Emang bener ya. Kalau level tinggi ini udah enak ya. Bapak ganteng deh pak. Boleh kenalan gak pak? Yah. Gak dijawab bisu ya guys. Malah lari dia. Kocak gak gitu guys. Diajak kenalan lari guys. Yeay. Akhirnya dong kita dapet sapi. Aduh ayam nih ganggu bedah. Eh dapet 2 kita guys. Ayo sini sini sini. Terjebak juga kamu anak. Langsung buat anak dia dong. Gila gila. Oke disini aku udah mulai siap-siapin barang-barang. Untuk kita mulai mining. Gak paham lagi sih. Kenapa gue baru ketemu gitu. Baru turun ketemu creeper guys. Langsung tidak koki saya. Oke. Iron mantap. Nice ada air berarti deket sini ada lava ya. Oke kita ambil aja airnya guys. Siapa tau ntar ada lava. Wih kita dapet batu guys. Batu termahal di dunia nih. Mantap dapet koal ya. Untuk bakar-bakar. Aduh apa sih namanya aku lupa ketemu ini loh. Main safe. Main safe ya. Gak sengaja. Astaga. No. No. Laba-laba beracun lagi guys. Ngapain gue buat ini. Gue mau buat crafting table. Salah klik bang bang. Aku pun sudah menemukan spawnernya. Ya di depan situ. Tapi aku dihadang sama beberapa laba-laba yang sudah beracun. Yah terjadi battle lah ya. Disini juga aku mulai ngambilin string. Karena ntar kayaknya kepake untuk buat tanah. Akhirnya aku juga ketemu spawnernya. Tapi ya tetep aja masih dijaga-jagain gitu. Yah. Ini gak kita hancurin. Tapi ntar kita jadi inform XP. Mungkin ya. Sip. Ada lava. Berarti dikit lagi ada diamond nih. Diamond. Diamond. Yah gue kira diamond. Ternyata lapis lazuli. Sabar. Sabar. Jujur. Buat cari diamond disini aku lama banget. Dan aku maaf banget ya. Kalau lama banget. Karena emang susah guys. Yang pertama kita lakukan adalah nyimpen barang-barang pastinya. Dan jangan lupa sambil ngebakar ya. Oke. Sekarang kita buat diri kita jadi full diamond dong. Wadiu. Jangan lupa buat sword ya guys ya. Oke. Jadi di hari ini. Aku rencananya mau usahain leveling ke level 50. Biar aku kebuka 2 jurus lagi. Dan aku bisa upgrade statusku ke max level. Asal kalian tau ya. Nyari XP disini susah guys. Susah dan XP nya besar lah ya aduh. Sekarang aku pencurinya naik level 2. Jadi aku akan masuk ke rumah warga. Untuk mencuri barang-barang yang ada di rumah dia. Dan itu gratis guys. Misi bu. Pak. Mau mencuri sebentar. Dapat kompas dong. Eh guys. Aku bingung loh. Cara pake kompas ini gimana ya. Ada yang tau komen di bawah ya. Aku bingung banget dah soal kompas. Aku pun ketemu kendo. Nah ini salah satu. Apa ya. Paling kuat guys. Usah banget untuk dibunuh. Darahnya dikit. Tapi damage nya sakit banget. Dia pengguna kuat angin ya. Jadi. Ya berapa. Guys guys. Lihat guys. Di depan guys. Ada desert temple. Lumayan lah ya. Ayo ya. Go go go. Ya. Aku ambil tentingnya dulu ya. Soalnya berbahaya nih. Yah. Isinya. Ya lumayan lah ya. Ada saddle. Kenapa gue setiap buka chest dari desert temple. Gak pernah bagus gitu loh. Sekarang aku mau cari yang namanya villager outpost. Karena target aku pengen dapetin totem. Sama dapetin. XP yang lumayan agak banyak. Dari villager ya. Singkat cerita. Akhirnya aku ketemu villager outpost. Ya walaupun di malam hari. Tapi tetep aja semangatku menggebu-gebu. Aku bunuhin mereka satu persatu. Dengan gampang dan mudahnya. Ya walaupun senjata aku cuma kayak gini. Setep aja masih oke. Oke. Yang penting kita udah dapet. Bad omennya. Jadi kita bisa ke villager. Atau cari villager. Untuk aktifin raidnya. Tapi sebelum itu ya. Kalian tau lah ya. Ya mencuri dulu dong. Aku jarang banget lho dapet botol encenting ini. Berarti aku hoki nih. Lumayan lah ya. Kabur. Aku ketemu kuda yang lucu ini. Tapi dia tidak mau ditunggangin guys. Kasian. Warga-warga cepet kalian masuk. Ayo golem cover aku ya. Kita harus ngeratain ini semuanya dengan gampang. Ya sebenernya sih gak gampang sih. Agak susah ya. Ada sosokan juga aku nih. Asyik-asyik lagi raid. Aku malah ketemu si Dabi. Mengguna api biru. Waduh ini sakit banget temiknya. Karena aku gak kuat. Jadi aku lari dulu guys. Disini aku udah naik level 50. Dan aku bakal upgrade beberapa status. Untuk meningkatin kemampuan aku. Yang pertama aku upgrade itu darah. Biar darah aku mungkin tebal. Dan sisanya aku upgrade ke stamina. Mungkin dari beberapa kalian ada yang bilang. Lebih bagus upgrade ke tech. Tapi aku pribadi pengen update stamina. Biar bisa spam jurus. Wow. Keren banget dong. Ada asep-asep gitu dong. Disini aku coba jurus terakhirnya ya. Jadi ini pas level 50. Nama jurusnya itu United States of Smash. Oke. Kebetulan nih ada bahan percobaan nih ya. Untuk ngetes jurusnya nih. Yah gak mati dia guys. Cuman mental doang gitu. Entah mungkin aku salah upgrade ya. Mungkin kalau aku upgrade attack sekali ultimate mati mungkin. Ya aku juga kurang tau. Astaga jurus baru ini cuman gitu doang tuh. Cuman mukul biasa doang. Uang sama aja gitu. Padahal nih jurus ke limanya guys ya. Tapi damagenya kecil juga ya. Kayaknya salah upgrade ya gue. Oke. Darahnya baku wood. Ngelapan lagi ya. Harus kita bunuh ya. Biar dapat achievement juga. Lumayan. Aduh. Malah kepake lagi totemnya. Oke. Disini aku pengen buat tempat enchant ya. Biar armor, weapon, dan semuanya aku enchant. Biar ada warnanya. Plus biar aku makin kuat. Ya setidaknya agak ngeringanin duban aku lah ya. Ya proses enchant paling lama ya menurut aku. Karena aku milih-milih mana statusnya bagus. Aku masukin. Kalau gak bagus ya aku ganti. Gitu aja terus guys. Selesai enchant. Jangan lupa untuk ngerapain barang-barang. Disini juga aku gak lupa buat unfill. Jadi aku punya misi untuk ngebantai semua pahlawan, polisi, sama yang namanya penjahat dalam satu waktu. Apakah aku bisa? Ya kita gak tau guys ya. Disini aku mulai dari polisi ya. Karena aku ketemunya polisi guys. Ayo seleko ya selekon. Ayo sekalian ikut aja sini mati ya. Jujur. Untuk sekarang penggunaan quick aku lebih lancar ya. Karena level aku udah dari 50 gitu. Yah beraninya sama cewek. Si dianya. Oh kayaknya ini minta di ultimate ya guys. Disini juga aku ketemu ninja kembar bersaudara. Waduh kayak subasa nih. Dan aku ketemu si muskular. Ya muskular kekuatannya hampir mirip kayak one for all. Sama-sama pake kekuatan yang fisikal gitu. Dan menyeramkan nih ya dia. Kalian pasti ingat aku beberapa kali ketemu dia. Dan beberapa video sebelumnya aku sering banget mati sama dia guys. Gila-gila. Gila gak tuh guys. Sekali pinju gue mentala ke langit tuh. Malah lebih OP jurus dia daripada jurus gue tuh guys. Gila gak? Oke sekarang dia di laut ya. Kalau di laut ya tinggal nunggu dia mati aja. Pake nafas. Aduh si hijau-hijau ini si sword flying ini dateng juga rese beten. Oke ada golem. Eh ada enderman juga. Kebetulan ya dua ini belum aku bunuh. Mantap. Di pagi harinya aku melawan si tesla. Waduh kayak nama ilmuwan ya. Kekuatannya listrik lagi. Tapi langsung mati. Disini aku juga ketemu sama si Swarvager. Ya. Apa sih jurusnya gak jelas banget. Ya kalau kayak gitu ya dia bundir dong. Cocok nih. Nice. Ada ini NASA. Pengguna kuk angin. Yang pernah ketemu sama si. Nah. Kalau darahnya 44 mati pasti. Disini maskulman. Rasakan ultimate ku maskulman. Mandi dulu guys. Udah 100 tahun nih gak mandi. Apaan lagi sih ada robot guys. Robot. Gede banget ini nyerang aja. Gimana nih biar kena damage dia. Kalau Denki. Ya ini ya. Yang jurus andalannya yang 1000 volt itu. Yang kalau langsung listrik langsung jadi garang gila. Denki kami narik. Eey. Halo bro. No no. Eh. Gue baru loh. Anjay. Langsung ditembak. Gigi dong. Oh yuk. Please menang ya. Astaga. Gitu lagi dong. Lembak-lembak lagi. Susah nih robot nih. Nah kapok loh kan. Kena ultimate kan. Lagi RDR sepertinya mereka. Jauh-jauhan gitu. Nice. Kita hoki ya. Ketemu Cementos. Sendarinya cuma dikit. Ya aturannya gampang ya. Ngebunuhnya ya. Oke aku sekarang melawan Dabi. Pemguna api biru. Oh. Men. Ini susah men. Bia mereka sakit banget. Sumpah. Ya kalau aku melawan Dabi. Aku gak boleh terlalu gegabah ya. Kalau terlalu deket ya. Aku mati. Kena jurus pamungkas api birunya. Kalau terlalu jauh juga. Aku bisa kena serangan jarak jauhnya. Jadi harus agak jarak dikit loh. Duh sakit loh. Meninggal dia. Entah kemana sudah. Oke di sore harinya. Akhirnya Endovador spawn ya. Jadi aku mau ngelawan Endovador. Endovador itu bapaknya dari Todoroki. Dan dia adalah pengguna kuang api. Kalau ditanya susah atau gak. Ya gak terlalu sih. Tapi darahnya itu tebal banget. Damagenya juga sakit. Ngirip-ngirip kayak Dabi lah ya. Udah. Ngilang dia. Mental kemana nih. Gak mungkin mati sih. Soalnya tadi darahnya masih 100 lah. Oke. Sepertinya dia udah kehabisan stamina. Tinggal kita pedang-pedangin aja nih. Ayo loh. Abis stamina ya. Dari tadi jurus-jurus terus. Tuh mampus loh. Asli. Damagenya pedangku kayak gak kerasa. Dia cuma dua-dua-dua gitu doang. Oke. Di malam harinya aku ketemu si Nomu ya. Ini jadi Nomu yang level 1. Nanti ada Nomu USG. Kalau kalian ingat kemarin. Di video sebelumnya. Aku gak bisa lawan yang Nomu USG. Semoga aja kalau aku ketemu aku. Nanti aku bisa. Melawan Nomu yang level 2-nya gitu. Ini ya guys. Nomu level 1 ini gak bisa nge-regen. Nah itu dia yang buat dia gampang lah ya. Kalau masalah damage sama desainnya ya sama lah. Karena disini aku udah bisa ngendaliin. One for all aku. Aku sekarang bisa ngegunain. Sebanyak 60-70% dari one for all. Yang awalnya dari 10%. Mati juga dong. Please bisa dong. Aku udah pake one for all. Masa gak bisa bunuh si Nomu USG sih guys. Aduh. Tolong lah ya. Aduh. Dipukul juga gak kena. Ayo lah gerak lah. Ayo loh. Asah ini ya. Kuat 70% dari aku. Akhirnya bisa menang juga dong. Nice. Oke ini boss terakhir ya. All for one. Aku gak tau bakal menang apa enggak. Komen aja di bawah ya. Tuh dia bisa terbang loh. Gimana cara mainnya. Ya ini udah sih kayaknya bakal kalah sih guys. Kalah amat ya. Sekali jurus aja aku langsung mentah lah. Jauh banget loh. Udah lah ya. Aku bakal coba sebisa aku. Ya semoga bisa menang lah ya. Penasaran guys. Kalau bunuh dia dapet apa gitu. Oh aku ngerti guys. Kenapa all for one ini kayaknya gak bisa dibunuh sendirian. Karena emang pada dasarnya kita butuh ngumpulin para kalawan ya. Teman-teman kita juga. Kalau kita sendirian gak bakal bisa menang. Dan kita juga gak bisa punya kekuatan terbang. Itu dia masalahnya guys. Ya tuh aku mukul aja darahnya langsung penuh lagi loh. Kayaknya gak kerasa loh guys. Sub indo by broth3rmax Oke mungkin videonya segini dulu. Ini gak bakal bisa guys. Kalau kalian ada cara ngelawan all for one. Kalian komen di bawah aja ya caranya gimana gitu guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.